Kalah curhatan ibu muda jadi kenyataan, 3 tewas kecelakaan di Batu Raja Carmilla 23 tahun jadi salah satu korban jiwa kecelakaan Anta L300 dengan dam truk di Jalan Raya Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komerang Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Minggu 26 Maret 2023 Setidaknya ada 3 korban jiwa yang meninggal di lokasi kejadian Selain Carmilla juga ada seorang remaja perempuan berdampak ayu 18 tahun dan terani 22 tahun Carmilla yang sudah memiliki 2 anak diketahui tinggal di desa Batanghari, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogo Kondisi korban sangat memprihatinkan Ketiganya tewas di lokasi kejadian setelah mobil yang mereka tumpangi bertabrakan dengan dam truk pengakun kelapa sawit Fakta pilut terkuat dari mulut Arif yang merupakan sepupu dari Carmilla Dilansir dari seribuku.com, Carmilla sempat curhat berniat mengakhiri hidup lantaran tak kunjung mendapat pekerjaan Menurut Arif, dia tidak menduga rupanya itu firasat buruk Tau-tau dia dapat telepon adik sepupunya tewas kecelakaan Arif mengaku sangat terpukul dengan kematian Carmilla yang sangat tragis Apalagi anak yang masih kecil-kecil dan yang bungsu masih berumur sekitar 3 tahun Sejak sekolah juga Carmilla ikut tinggal di rumah keluarga Arif Waktu kontak terakhir, Carmilla menceritakan kesedihan karena rumah tangganya sudah kurang harmonis Meskipun belum bercerai secara resmi namun tidak harmonis lagi Itulah sebab Arif menyarankan agar Carmilla datang dulu ke Batu Raja untuk mencari pekerjaan Carmilla sudah berjanji akan ke rumah Arif namun rupanya Carmilla tidak mampir lagi dan langsung ke Palembang Di tengah perjalanan rupanya takdir berkata lain ia meninggal dalam kecelakaan itu Berah sama dua penumpang lainnya Kapolres AKBP Arif Harusono Didampingi kasut lantas AKB Dwi Kartika Astuti SH menyebutkan korban yang meninggal dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Ibdo Sutowo Batu Raja untuk dilakukan visum Sedangkan korban yang selamat larikan ke rumah sakit Dr. Nusmir Batu Raja Musibah kecelakaan lalu lintas ini terjadi sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat Mobil BD Boss L300 BG1609 ZF yang dikembunikan oleh Dedy Eko 43 tahun Bertabrakan dengan dam truk BG4284 MH yang dikembunikan Dr. Raja 33 tahun Mobil yang dikembunikan oleh Dedy Eko datang dari Arabator Raja 7 Palembang Sedangkan mobil dam truk Kold Diesel BG4284 MH datang dari Arabator Raja setelah mengangkut buah sawit Terima kasih telah menonton! Terima kasih.